Yang kami hormati, yang kami cintai, semua pejuang perubahan yang memenuhi Jakarta International Stadium ini. Yang datang dari jauh, hitungan kilometernya panjang, jauh dari ibu kota, tapi jaraknya pada Indonesia in nol meter. Memiliki kecintaan pada republik ini, memilih hadir di sini, membawa pesan perubahan. Tepuk tangan untuk semua yang memilih hadir di sini. Baik ibu sekalian, yang kami hormati, yang kami banggakan. Selamat datang di Jakarta International Stadium. Tempat ini dipilih karena ini adalah maha karya yang dibangun 100% oleh keringat orang-orang Indonesia. Yang dilahirkan oleh ibu-ibu Indonesia, yang dididik oleh pendidikan Indonesia, dan melahirkan maha karya yang mempesona dunia. Ibu, bapak, serta sekalian. Wahai orang baik yang berkumpul di sini. Wahai orang kuat yang berkumpul di sini. Kita datang di tempat ini karena kita menginginkan perubahan. Kita menyaksikan ketidakadilan yang sudah mewarnai perjalanan republik ini. Apakah itu boleh dibiarkan? Apakah itu boleh dilanjutkan? Tanggung jawab kita adalah bersama-sama menghentikan ketidakadilan, menghentikan ketimpangan, menghadirkan perubahan. Menghadirkan, suara-sara sekalian yang kami hormati, yang kami cintai, ibu dan bapak yang hadir dari seluruh penjuru tanah air. Siang hari ini berkumpul begitu banyak, hati mana yang tak tergetar menyaksikan jutaan orang berkumpul dalam semangat perubahan seperti yang ada di tempat ini. Sejak tengah malam, kawasan Jis telah penuh, semua datang dengan membawa harapan. Tadi tertulis di situ, kami datang tanpa kepentingan, kami datang menginginkan perubahan. Ada yang menulis di depan saya ini, orang butuh duitmu, butuhi kepemimpinanmu. Ada yang menulis lagi di sini, kami melanggar larangan istri untuk sampai ke Jis. Tapi kami bukan melanggar konstitusi. Ada yang menulis lagi di sini, capek-capek kuliah urusan teknik, eh pilih yang melanggar etik. Ada yang menuliskan aspirasi di sini, pajak naik, eh malah joget-joget. Bersi kalian, bertebaran spanduk di sana. Ada tulisan besar sekali, dukung amin karena hati, bukan karena transaksi. Sepanduk-sepanduk pertebaran, semua membawakan harapan, semua menginginkan perubahan. Dan seluruh sekalian, ini yang membuat gerakan perubahan kita menjadi unik. Posternya, bukan didanai dari satu sumber yang dicetak di seluruh Indonesia. Posternya dibangun, dibuat, dan didanai oleh kerja-kerja dan keringat-keringat pejuang yang ada di seluruh Indonesia. Karena itu tulisannya berbeda-beda, tapi aspirasinya sama, tujuannya seragam. Yaitu peruh, peruh, kita menginginkan perubahan yang sesungguhnya. Bukan perubahan yang basa-basi. Kita bergerak untuk bisa menggeser yang disebut sebagai pengambilan manfaat atas ketimpangan. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar obrolan ruang-ruang tertutup yang mengatakan bahwa beberapa orang menguasai sepertiga perekonomian Indonesia sementara 280 juta lainnya harus berebut sisanya. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Rakyat Indonesia harus mendapatkan kesempatan yang setara. Kita harus mendapatkan masa depan yang setara. Karena itu kita bergerak untuk melakukan perubahan. Dan kita menyadari bahwa yang diseberang sana, yang ingin menjaga agar dominasi jalan terus, tidak akan mendiamkan begitu saja. Tapi kita tidak menghadapi mereka dengan angkara murka. Kita hadapi mereka dengan welas asih, dengan rasa kasih. Kita hadapi dengan kecintaan sebagai warga Indonesia, sebagai anak bangsa. Tetapi, bila mereka melakukan kecurangan, bila mereka tidak menjalankan yang adil, maka kita siap untuk melawan. Kita tidak diamkan perlakuan yang tak adil melenggang tanpa ditantang. Kita mengirimkan pesan kepada semua rakyat Indonesia, menginginkan praktek demokrasi yang mengandalkan kepada keadilan, yang mengandalkan kepada keterbukaan, yang mengandalkan kepada tingginya penghormatan pada etika. Di saat etika diremehkan, di saat etika dinomor bawahkan, kami semua hadir membawa pesan, kami akan melakukan perubahan, mengembalikan etika menjadi prioritas penting dalam menjalankan kenegaraan di Republik ini.